Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Maga Game TV Di video kali ini saya ingin membahas tentang PS2 Yang kerusakannya itu banyak banget dialami pengguna PS2 kan kawan Oke, sebelum kita ke penjelasannya Jangan lupa sub-break aja bagi yang suka dengan channel saya Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Maga Game TV Oke kan kawan, ini PS2 VAT ya Untuk serinya seri 3000 Kerusakannya itu sangat umum banget Yaitu ketika muncul metric Dia tidak muncul game Habis itu gelap aja atau metric aja Tidak hilang-hilang kan kawan Jadi muncul metric, metric aja dia Tidak mau muncul ke game atau dia malah blank hitam Seperti itu kan kawan Oke, sebelum kita kerjakan Kita cek dulu Seperti apa kerusakannya Saya akan colokkan dulu ya Saya akan contohkan dulu Seperti apa kerusakannya Nah, segini metric aja ya Metric Dia nggak hilang-hilang Seharusnya kan ini muncul daftar game ya kan kawan Walaupun tidak dicolokin hard disk Atau flash disk Dia tetap Hilang metricnya Kalau nggak ke browser Ya, ke tanda seru 4 biji itu ya Tapi ini metric aja Terkadang metric aja Terkadang habis metric Dia hitam aja kawan-kawan Ini penyakitnya banyak banget ya Ini penyakitnya banyak banget ya Terjadi ya Nah, segini saya ulangin lagi Tetap metric saja Oke Tidak hilang-hilang ya Tetap metric aja Oke Biasanya ini penyebabnya Dari IC metric itu sendiri kan kawan Oke, kita tes dulu ya Kita akan bongkar Seperti biasa Kita akan bongkar Dan ini pun masih segel toko ya Oke Cuma ini yang tertutup Sudah disegel Nggak ada bautnya lagi Luar biasa Terus nyegel apa dia Oke Kita buka yang ada aja Kita buka baut-bautnya dulu Semua baut sudah kita buka Tinggal kita cek Bagian dalamnya Seperti ini kondisinya ya kan kawan-kawan Kita buka IC metricnya dulu ya Karena saya Pirasatnya IC metric ini penyebabnya Oke Dia pakai 3,0 Tetapi Dia ini pakai Aris eksternal Oh mungkin dia pakai MC boot ya Jadi Ditambah MC boot baru bisa pakai eksternal kan kawan-kawan Oke Kita coba Untuk mengetes IC metricnya atau bukan Kita cabut aja Bagian ceknya ini Bagian ceknya ini Nah seperti ini Ini sudah kita cabut ya Lalu kita tes aja Apakah Metriknya Apakah keluar browsernya Dia tidak keluar metric ya Karena ceknya Karena ceknya sudah dicabut ya Jadi dia Otomatis akan keluar ke browser kan kawan-kawan Normalnya seperti itu Nah Browsernya keluar ya Kita reset sekali lagi Apakah browsernya keluar Ya Betul Browsernya keluar Oke Coba kita sambungkan lagi Kengkawan metricnya Apa ceknya ini ya Di jalur cek ini kita sambungkan lagi Apakah dia Kembali rusak lagi Atau tidak Kita akan sambungkan Ini kan sudah nyambung ya Kita akan tes lagi Apakah keluar metricnya Nah metricnya keluar Dan disini dia tidak mau browser Oke Umumnya kan habis metric Dia langsung browser ya Kalau untuk Di app Untuk Isimetric 3,0 nih Mutbo 3,0 Nah Dia metric melotot aja Tidak hilang-hilang Kumat lagi penyakitnya Oke Kita akan coba Ilangkan lagi Ceknya Untuk memastikannya ya Ini Kita akan cabut lagi Ceknya Nah ini saya cabut ya Ceknya nih Lalu akan saya coba lagi Tuh 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 Gozerak keluar Otomatis Sudah pastilah ini Yang kerusakannya Adalah di IC metric 3,0 ini ini kawan-kawan jadi kita akan rubah langsung ke 5,0 aja ya karena IC ini bermasalah sebenarnya ada IC ini juga enggak masalah sih kalau pakai IC kalau pakai mcboot tapi ini metriknya bermasalah kan kawan Oke langsung kita cabut aja penyebab metrik melotot yaitu ini kita cabut semua kita pasang ulang IC metrik yang 5,0 aja ya biar dia bisa langsung pakai eksternal tanpa pakai mcboot lagi lah jadi lebih praktis Oke di sini saya biar tidak kehilangan jejak saya akan cabut dulu jadi tinggal kita pindahkan aja kawan-kawan di sini kita pasang yang IC metrik 5,0 oke dari samping aja kelihatan kita satu persatu kita pindahkan ya posisinya enggak enak ini oke Bismillahirrahmanirrahim kita pindahkan satu persatu kita pindahkan satu persatu oke kita posisinya yang sama ya soalnya dari 3,0 ke 5,0 itu pemasangannya sama persis enggak ada yang beda jadi kita pindahkan aja satu persatu seperti ini oke lalu kita angkat IC yang rusak ini tinggal kita pasang bagian yang lain tinggal kita pasang bagian yang lain sudah terpasang semua dan kita langsung tes langsung kita tes aja oke udah nyala ya Bismillahirrahmanirrahim metriknya metriknya nongol apakah dia mau tanda seru kawan-kawan ya mau tadi kan metriknya mau nongol metrik aja ya ini metriknya mau ke USB sini berarti aman kita coba pakai setik ya kamu ya saya matikan dulu saya akan coba pakai di flash disk dulu apakah bisa terbaca eksternalnya flash disknya ya mau sekolah kita akan coba ya kita akan coba ya kita akan coba sebentar apakah dia mau nge-fly game mau nge-fly game maukan bawah tunggu sebentar lagi kita akan nge-fly sampai main ya Oke, sepertinya Sudah Kelihatan nih, detik-detik Keberhasilan lagi Yaitu kerusakan PS2 yang hanya Metrik saja, atau diam di metrik Atau macet di metrik Atau habis metrik Biar gelap saja Yaitu dari IC metriknya Itu sendiri gantuan, atau IC mutbu ya, ini bilangnya IC mutbu Atau IC metrik IC metrik 3.0 atau 5.0 Pemasangannya sama saja, dan kendalanya Juga sama Oke Oke kawan-kawan, sudah nge-apply dan bisa bermain ya Dan disini saya akhiri video saya Ternyata kerusakan PS2 kali ini Yaitu IC metriknya, kawan-kawan Oke, saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video saya selanjutnya Sampai jumpa di video saya